Seorang bocah tersengot aliran listrik dari tiang lampu jalan. Korban yang saat itu sedang mandi di pinggiran anak sungai di kawasan 10 Ulu Kalembang mendadak pingsan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Duluhan warga yang berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa korban langsung membawa korban menggunakan becak motor ke rumah sakit. Warga pemukiman padat penduduk yang tinggal dekat aliran anak sungai Kelurahan 9-10 Ulu Kalembang. Kamis petang dikejutkan dengan peristiwa tersetrumnya seorang bocah 14 tahun ketika sedang mandi di sungai. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Karena puluhan warga yang berusaha keras menyelamatkan nyawa korban dengan cara membalikan tubuh korban ke bagian bawah tetap tidak menunjukkan hasil. Korban masih terlihat lemas dan dalam keadaan pingsan. Dengan menggunakan becak motor korban pun dibawa menuju rumah sakit terdekat. Menurut keterangan warga jika sebelumnya korban bersama teman-temannya terlihat sedang mandi di aliran anak sungai pada kamis petang. Diduga korban bernama Agil memegang besi pinggir batas sungai yang teraliri arus listrik. Kontan saja korban langsung jatuh pingsan. Sayangnya usaha warga tidak membuahkan hasil karena korban dikabarkan meninggal dunia. Warga menduga korban tewas karena aliran listrik dari tiang lampu penerangan jalan yang berada di TKP. Saat ini penyebab pasti tewasnya korban Agil masih diselidiki pihak kepolisian. Lestrik ini ya. Ya, budaknya lagi pandi pecak itu. Pacak megang listrik ini kan? Kanjop dia nih. Kanjop-kanjop. Berarti ini jatuh. Oh, tersenggel ini? Padal ini? Ya, masih jatuh. Ini dikit dia nih. Ini kabel apa, lampu-lampunya? Lampu jalan dia. Lampu jalan dia? Ya. Lain bukan pelan kan? Jadi korban tadi ujung berapa, Kak? Sikok. 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 Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Ridwan, Palembang Baru TV menggabarkan.